Intro Oke, halo bestwarner semuanya Selamat bergabung lagi di podcast KSE Unila Yeay! Nah, sekarang kita masuk ke episode yang kelima Ini temanya gak jauh-jauh beda Tentang dari yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya kita ngebahas tentang Pentingnya personal branding bagi mahasiswa Dan sekarang ini kita bahas caranya nih Cara membangun personal branding bagi mahasiswa Dan untuk semuanya lah ya pastinya Jadi podcast ini juga diperuntukkan gak hanya untuk mahasiswa aja Tapi buat teman-teman yang lagi sekolah Atau yang fresh graduate Itu boleh banget nih kalau mau dengerin podcast kali ini Nah, untuk narasumbernya Ini masih sama teman-teman Ada Kak Sindi Anissa Putri Oke, kita lagi close dulu Halo, kembali lagi dengan aku Semoga tidak bosan ya Enggak dong Nah, Kak Sindi ini emang udah beberapa kali tampil di podcast kita teman-teman Sebelumnya dia adalah moderator Tapi sekarang dia adalah narasumber Keren banget Seneng banget loh aku Terima kasih ya Kak ya Udah bersedia Oke, yang belum denger bisa nih denger dulu podcast kita yang sebelumnya Tentang pentingnya personal branding bagi mahasiswa Dan kalau mau denger yang lain juga Boleh banget tentang cara menjadi best one KSE Di episode-episode sebelumnya teman-teman best oneers Oke Kak, sebelumnya kan kita udah ngebahas nih Kak Tentang personal branding itu Cara untuk menunjukkan nih identitas kita kepada orang lain nih Nah, sekarang kita mau bahas gimana sih Kak Cara untuk ngebangun personal branding itu sendiri Nah, mungkin sebelum masuk ke caranya Berawal dari persiapannya dulu nih ya Hal-hal apa sih yang pertama kali harus disiapkan sebelum kita membangun Atau sambil membangun personal branding gitu Oke, pastinya kalau misalnya persiapan seperti hal-hal lain yang harus kita persiapkan adalah niat sih ya Niat kita untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dulu Terus yang kedua harus kita siapkan itu adalah goals kita sih sebenarnya Sebenarnya kita tuh ingin mencapai apa sih dengan personal branding ini Kita tuh pinginnya menjadi pribadi yang seperti apa sih sebenarnya Dan yang ketiga itu kita harus mengenali potensi atau passion kita juga nih Jadi kira-kira tujuan kita ini relate dengan potensi kita yang mana nih Jadi kita menurut aku bisa lebih fokus untuk mengembangkan potensi itu tadi gitu Jadi terarah ya kak ya, passionnya apa, goalsnya apa, seperti itu Oke, kemudian nih kak, kalau cara ngebangunnya sendiri gimana sih kak, dimulai dari mana kak, berjalannya seperti apa kak Atau kita harus bagaimana, bagaimana, seperti itu Oke, kalau untuk mulainya pastinya itu bakal pertama kali ngerasa itu di diri kita sendiri sih Ketika kita udah memutuskan untuk menjadi versi yang lebih baik Pastinya di diri kita akan merasakan perbedaan nih Misalnya aku pingin nih, aku kayaknya harus lebih rajin nih Yang tadinya kurang rajin, pas jadi rajin kan pasti kerasa nih ya Oh ternyata lebih enak dan lain-lain Ketika kita udah ngerasa di diri kita, pasti orang-orang terdekat kita Dari keluarga, teman dekat, itu juga pasti akan mulai merasakan hal-hal positif yang kita tunjukkan gitu Terus nanti akan terus berkembang lagi, berkembang lagi dan kelingkup yang lebih luas lagi Dan kalau di zaman sekarang nih ya, personal branding itu bukan hanya bisa dibangun dari sikap secara langsung Ketemu orang langsung, tapi dari sosial media itu sangat-sangat berpengaruh loh Untuk mengenalkan diri kita atau untuk mengenalkan personal branding kita Mungkin singkat cerita ketika aku sekarang menjadi seorang duta Pastinya itu segala gerak-gerik, segala sosial media, tingkah laku itu pasti terlihat gitu Apakah aku sudah branding aku sebagai seorang duta itu sudah baik atau belum gitu Nah mungkin disini nih teman-teman kalau ada yang mau membangun branding dari sosial media Itu menurut aku sangat-sangat bisa sih di era sekarang ini Apalagi orang siapa sih kayaknya yang gak liat sosmed ya Bentar-bentar liat nih ya Oh kayak gatel aja tau-tau tanpa sadar liat sosmed, liat IG, liat TikTok segala macam Kepo sama orang langsung dicari namanya, langsung dapet nih kayak ya Langsung dapet Dan kegiatan-kegiatannya bahkan kita juga dapet gitu Nah dari yang kita posting itu tadi, Best Oneers, itulah yang bisa menjadi cerminan diri kita Misal perbedaannya nih, ada yang satu posting kegiatan dia berorganisasi Kegiatan dia lagi berdiskusi, dia bikin acara apa, acara apa dan lain-lain Satu lagi posting ini, achievement-achievement dia Misalnya dia, oh dia lomba kesini, dia dapet juara ini, dia dapet juara ini Nah itu aja kan udah kelihatan tuh Yang satu membranding dirinya, oh aku ini seorang aktivis, aku sangat suka berorganisasi Satunya aku seorang mahasiswa yang berhasil banget nih belajarnya Aku suka berkompetisi, aku dapet ini, dapet ini, dapet ini Kayak gitu Jadi sosial media sekarang sangat menjadi media yang sangat menjanjikan untuk membangun personal branding Malah jadi identitas juga ya, Kak Benar banget Oke nih Kak, kan tadi bahas media sosial itu kadang gak semua orang bakal pakai media sosial ya Terutama orang yang kayak insecure atau malu-malu nih dengan passionnya, dengan kegiatannya Nah itu gimana sih Kak, cara untuk menghilangkan nih Aduh malu banget mau ngepost kegiatan, malu banget mau ngepost kayak gini, kayak gitu Aduh ini aku kayak mengingat aku juga Aku juga kayak gitu Kak Kayaknya kita semua disini, bestwarners kayaknya sering banget dihadapkan dengan masalah Aduh gue malu nih mau ngepost ini, aduh gue insecure Jangan khawatir, jangan sedih, karena aku juga ngerasain itu Mungkin kalau teman-teman ada yang follow aku di sosmed aku, mungkin sekarang ngeliatnya postingannya banyak banget nih kayaknya Segala tentang misalnya dari genre, duta genre lah, dari kegiatan kuliah, dari sekedar-sekedar video-video vlog singkat gitu Aku posting gitu ya Padahal dulu aku, sebelum posting, yang aku pikirin itu ini Aduh nanti ini dilihat orang, ini bagus gak ya, ini aduh kayaknya alay deh Takutnya kita, kok kita jelek banget sih kayak gitu Yang pertama harus kalian tanamkan adalah ini sosmed kalian teman-teman Ini adalah wadah kalian untuk berekspresi Dan orang juga punya hak untuk meng-follow atau meng-unfollow kita gitu Ketika orang udah mengutuskan untuk meng-follow kita Berarti kan mereka sudah terima gitu kan Segala yang akan kita post dalam artian kalau postingannya positif dan tidak mengganggu gitu ya Nah, terus kalau misalnya buat menghilangkan, aduh ini kayaknya jelek deh, gak usah di ini deh Yakin aja teman-teman, itu pasti akan berefek kok Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh gue mau posting ini nih, misalnya kalian mau sharing tentang suatu hal Tapi kayak merasa, ih kok gue kayak so ngajarin banget ya Kayak so iye banget nih Menurut aku gak apa-apa coba aja dulu posting Karena dari kalian nge-posting sekali, kalian itu bisa ini, bisa menilai nih, aduh kurangnya apa ya ternyata di postingan aku ini Misalnya, oh kayaknya kurang menarik nih ternyata Orang-orang kayak ngeliatnya, akan sih ini di skip Mungkin bisa nih aku bikin lebih menarik Jadi pas kalian mau bikin postingan selanjutnya Oh bisa dibikin lebih menarik lagi Oh engagement ke audiensnya Oh lebih naik lagi, kalian lebih termotivasi lagi buat Oh kayaknya ini asik deh Kalau kalian udah nemu asiknya Udah nemu ternyata nge-posting kayak gitu Gak kenapa-napa kok menyenangkan Dan satu lagi temen-temen Orang-orang tuh gak, gak scare itu loh sebenernya Jadi positive thinking aja ya Kak ya Positive thinking aja Mereka juga gak akan menilai yang kayak Ih dia, posti apaan sih, gue serubang Enggak kok, enggak Percaya itu Bahkan banyak ini yang, wah keren banget nih kegiatannya pas ini Bener-bener Kegiatannya ini gitu ya Itu kerasa banget sih sekarang kalau misalnya ketemu temen Wih Sin, lu sibuk banget ya keng Iya, bener banget kaya Gini, gini, gini Nah disitu justru aku ngerasa kayak Oh ternyata gak masalah ya Aku posting kayak gitu Ternyata Temen-temen juga keliatan support gitu Jadi kalian juga bisa tahu Oh kalian ternyata di support loh sama temen-temen gitu Jadi semangat lagi pastinya Jadi intinya ya Jangan malu-malu ya kak ya Buat nge-posting kayak gitu Selama itu positif Gak apa-apa Jangan ragu Oke Ngomong-ngomong nih kak Sebelumnya kan kak Cindy ikut organisasi banyak ya Baik itu di dalam fakultas Atau di luar juga banyak Nah apakah organisasi itu akan mempengaruhi personal branding kita atau gak sih kak? Wah itu Wah pertanyaannya keren banget sih kak dia Itu bener banget temen-temen Karena menurut aku kalau personal branding itu sangat berpengaruh banget sama lingkungan kita sih ya Jadi ketika misalnya kita di organisasi A kita akan bertemu dengan orang yang sikapnya A, B, C, D, E, F, G, A Terus kita lagi nih ada di organisasi ini Oh beda lagi ternyata sikapnya Nah disini kita akan belajar untuk cara untuk menempatkan diri sih Jadi oh ketika di organisasi A Oh aku posisinya sebagai ini Pasti kalian temen-temen Ada posisi tertentu kan di sebuah organisasi Jadi aku harus bertindak seperti ini Aku menghadapi orang yang seperti ini Oh oke Yang seperti ini Terus di organisasi selanjutnya Oh aku berperan sebagai posisi ini Bertemu dengan orang-orang yang seperti ini Oh aku harus seperti ini Itu kan akan ada perbedaannya Kayak contohnya aku misalnya di fakultas ketemu sama teman-teman Itu pastinya aku akan menunjukkan kayak Diri aku yang oke kita bisa bekerja sama dan lain sebagainya Ketika aku lagi ada di duta Yang namanya seorang duta itu kan pasti Harus bisa berkomunikasi sama orang Gimana caranya kita untuk mengajak orang Jadi kan itu ada switch gitu ya Tapi bukan berarti mengubah diri kalian Enggak cuma bagaimana menempatkan diri kalian Dan bersikap Sebagaimana porsinya dan tempatnya Oke belajar berdatasi di tempat yang Jadi benar gitu ya kak ya Benar jadi kayak Pandangan dan pola pikir kalian juga akan lebih meluas lagi Oke benar banget Oke ngomong-ngomong tentang duta nih kak Kalau personal branding kak Cindy sebagai seorang duta ini gimana sih kak? Oke aku jadi kayak lagi kompetisi lagi nih Gak apa kak boleh kan dibagi pengalaman aku ke kompetisi Kalo aku sendiri ya Kalo ngomongin personal branding aku lagi di duta genre ini Dari yang selama ini hampir mungkin kurang lebih setahun ini ya Sudah setahun Aku ngerasa Aku ingin dikenal sebagai orang yang bisa mengajak orang lain pastinya Kalau menjadi seorang duta Dan mungkin karena aku bisa dibilang sebagai duta online mungkin ya Karena sekarang kan lagi pandemi Oh iya banget Jadi lebih banyak tuh kegiatan online Kita posting atau sosialisasi juga online Jadi aku personal branding sangat dituntut banget di sosial media Mungkin temen-temen juga udah ngerasa banget nih perbedaan sosmed aku dulu sebelum menjadi seorang duta Iya bener banget Aku bener-bener kayak oke ini tuh media yang sangat berpotensi Berguna banget ya Berguna banget untuk aku mensosialisasikan tentang genre, generasi berencana, BKKB dan sebagainya Dan lain-lain gitu Jadi melalui sosmed terus ketika aku ada acara offline pun Gimana sih aku harus bertindak bahkan dari berdirinya pun kayaknya udah harus yang representatif gitu Jadi poin aku disini adalah yang aku dapatkan banget Aku bisa lebih apa ya Lebih tahu bagaimana cara untuk menempatkan diri aku di berbagai occasion atau berbagai hal gitu Atau berbagai situasi gitu maksudnya Ketika aku lagi di organisasi gimana Ketika aku lagi berperan sebagai duta gimana gitu Dan menurut aku itu seru sih dinamikanya tuh keras banget gitu Jadi kita udah di kampus kayak gini, di organisasi luar kayak gini Banyak tantangannya ya kak ya Iya beda kan kak ya Misalnya aku di KSE gimana Aku lagi di organisasi di Genre gimana gitu Oke Boleh mungkin kalau mau dikenalin media sosialnya nih kak Oh boleh Asik deh jadi promosi Mungkin kalau temen-temen mau follow-follow, mau berteman sama aku boleh Di instagram aku, Cindy Sempaga Atau mau follow aku di tiktok juga boleh Cindy Sempaga walaupun kalau tiktok belum terlalu aktif ya bun Oke mungkin di instagram sih aku lebih aktifnya disini Jadi nanti di instagramnya itu banyak temen-temen kayak Oh kegiatannya kak Cindy itu ini, ini tuh banyak banget Bisa buat contoh nih buat temen-temen Oh kayak gini nih kalau mau membangun personal branding di media sosial Semoga membantu ya Sangat membangun sih kak Karena aku jadi temen kak Cindy tuh gini Wah Cindy ini keren banget Kayak ikut duta, organisasinya banyak Jadi orang keren banget nih Cindy Bener-bener Wah apalagi kak Cindy menunjukkan bakatnya sangat-sangat spesial Aduh Nah temen-temen mungkin ini juga udah masuk ke ending nih bagian akhir dari episode Buat kak Cindy nih terutama Bagaimana sih kak pesen-pesen kak Cindy nih terutama ya untuk Terutama ya untuk orang yang masih malu-malu lah untuk membranding dirinya Gimana kak? Buat best wellness kalian nih yang masih ngerasa insecure, malu Aduh aku kayaknya nggak bisa apa-apa deh Aku nggak punya bakat apa-apa deh Jangan berkecil hati Karena bakat itu nggak datang dengan sendirinya temen-temen Pasti itu harus ada proses untuk kalian mencari Untuk mengembangkan sampai kalian bisa nih dapet Oh ternyata aku bisa loh kayak gini Itu merupakan sebuah proses dan yang mau aku tekankan adalah Hargai dan enjoy the process Karena menurutku mendapatkan sesuatu tanpa merasakan prosesnya itu means nothing sih Gak ada yang instan Gak ada yang hal yang instan Hal sekecil apapun itu gak instan Kita aja masak mie instan walaupun namanya instan harus dimasak dulu Buka bungkusnya dibumbuin segala macem Jadi jangan takut untuk berproses ya best one nurse Semangat terus Oke terimakasih banyak kak Cindy Sama-sama Sudah membersamai di dua episode yang sangat-sangat keren ini Senang sekali loh Terima kasih banyak KSE Unila sedang mengundang aku Semangat buat prosesnya selanjutnya Koas baik karir baik studi dan semuanya semoga kita semua dilancarkan Dan semoga teman-teman yang lagi daftar beasiswa KSE Unila Beasiswa KSE itu bisa kita masuk nih dan kita bergabung Di keluarga besar Pak Guyuban KSE Unila Oke sampai jumpa lagi di episode selanjutnya best one nurse Dadah Dadah Thank you Bye Ohhh Terima kasih telah menonton!